Dalam tahun ke-27, zaman Yerobiam, Raja Israel, Azaria, anak Amaziah, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoleah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amaziah, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Dalam tahun ke-38, zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria, anak Yerobiam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja, menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat, akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan zaman Uziah, raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirzah, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja, menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirzah, Menahem memusnahkan Tifzah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Dalam tahun ketiga puluh sembilan, zaman Azaria, raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Ashur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi seribu talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel, dan atas beban semua orang yang kaya raya, untuk diberikan kepada Raja Ashur. Lima puluh shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Ashur, dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Dalam tahun kelima puluh, zaman Azariah, Raja Yehuda, Pekahya anak Menahem menjadi Raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuh dia di Samaria, di Puri Istana Raja. Beserta dia, ada Argob dan Ariye, serta lima puluh orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya. Kemudian menjadi Raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Dalam tahun kelima puluh dua zaman Azariah, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi Raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah dua puluh tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat Pileser, Raja Ashur, direbutnyalah Ion, Abel Bet Maakah, Yanoah, Kadesh, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Ashur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ella mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi Raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Dalam tahun ke-20 zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda, menjadi Raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda. Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Ahas anaknya, menjadi Raja, menggantikan dia. di dunia. Sari kata Daud. Terima kasih.